Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kali ini saya niat banget Sekarang jam 3 lebih 10 menit, jam 3 pagi Nah ini ada kereta api Mutiara Timur teman-teman, terlambat Terlambat kurang lebih 5 jam nih Seharusnya Datang di Probolinggo itu jam 10 malam Tetapi ini sekarang jam 3 pagi Ini terlambat akibat Di Banyuwangi ada banjir Sehingga Mutiara Timur tidak bisa Diberangkatkan dari Banyuwangi, dari stasiun Ketapang Ini banjirnya lumayan parah Itu infonya Lokomotif dan rangkaiannya Tidak bisa keluar dari depo Sehingga terlambat Nah ini Mutiara Timur telah tiba di Stasiun Probolinggo Jam 3 lebih 10 menit Terlambat kurang lebih 5 jam Wow Dan ini berhenti di stasiun Probolinggo Mungkin untuk pengecekan rangkaian Disini cuacanya Grimis Niat untuk hunting kereta api Mutiara Timur yang terlambat parah Nah ini jam 3 pagi Padahal sedikit lagi mungkin Sengaja atau 1 jam kemudian Langit sudah mulai cerah Enggak tetapi ini Mutiara Timur Jam 3 pagi Wah Kalau pas cerah Itu bakal mantap sih Karena jarang-jarang nih Dapat kereta api Mutiara Timur Saat cuaca Saat langit sudah mulai terang Tetapi ini jam 3 ya Masih belum terbit matahari Dan masih subuh nih 10 menit lagi lah kira-kira subuh Kereta api Mutiara Timur Relasi ke tapang Lempuyangan Ini kan terlambat sekitar 5 jam Ini kemungkinan Datang di stasiun Yogyakarta Jam 10 atau jam setengah 11 siang Yang sebelumnya jam setengah 6 pagi Ini bisa-bisa Datang di Lempuyangan Jam setengah 11 siang Jadi terlambat cukup parah Asli teman-teman Kalau langitnya sudah terang Ini pasti bakal mantap Untuk difoto Tetapi Di Prabu Linggo ini Masih kebagian malam Matahari masih belum terbit Kemungkinan Langit sudah terang itu Ketika Mutiara Timur ini Telah tiba di Pasuruan Atau Bangil Surabaya sudah pasti terang Sekitar jam 5 Atau setengah 6 Ini tiba di Surabaya Sudah pasti terang Langitnya Dan ini Di Prabu Linggo Masih gelap Oke teman-teman Sepertinya langsung Diberangkatkan Kereta api Mutiara Timur Dari stasiun Prabu Linggo Karena terlambat cukup parah Jadi langsung diberangkatkan Tidak pakai lama Entah ya Penumpangnya Rame atau tidak ya Biasanya Mutiara Timur Itu rame-nya dari Katapang Surabaya Gubeng Tapi kalau terlambat gini Apakah ada penumpangnya Atau tidak Tapi saya dapat Info dari teman-teman Itu Banyak penumpang Yang nge-cancel Tiketnya Jadi kemungkinan Tidak serame Seperti biasa Kereta api Mutiara Timur Kali ini Sudah genta Dan PJL Mulai ditutup Persiapan berangkat Kembali Kereta api Mutiara Timur Pukul Pukul 3.16 Mutiara Timur Persiapan berangkat Dari stasiun Prawo Blinggo Terlambat Kurang lebih 5 jam 15 menit Oke Baru saja terdengar 9.35 Kereta api Mutiara Timur Berangkat dari stasiun Prawo Blinggo Semoga selama Sampai tujuan Dan keterlambatan Bisa Dikurangi Wah Parah nih Terlambat parah Mutiara Timur Oke Mari kita saksikan Mutiara Timur Bakal langsung Trotel Terlambat parah Terima kasih. Terima kasih. Kali ini saya akan hanting kereta api Prabuwangi dan Logawa. Nah, saya tidak hanting rendah jati karena tadi jam 7 ini masih hujan deras, teman-teman. Oh, nih, basah semua. Dan ini hujannya baru reda saat jamnya Prabuwangi dan Logawa. Prabuwangi sudah masuk di jalur 2 stasiun Prabuwangi. BCL ditutup, persiapan masuk kereta api Logawa relasi Jember Purwokerto. Itu lampunya sudah terlihat. Sinyal masih diutup, teman-teman. Tertahan sinyal ini. Nah, itu dia kereta api Logawa sedang berhenti di sana ketahan sinyal. Dan baru saja sinyalnya sudah ngangkat. Sinyal yang bawah, yang artinya kereta api Logawa akan masuk di jalur Belok. Dan seperti biasa, masuk Belok jalur 1. Mari kita zoom sebelah sana. Masuk jalur 1, bersilap dengan Prabuwangi. Tuh, Prabuwangi sudah masuk terlebih dahulu. Logo mulai berangkat dari sinyal. Mari kita saksikan. Wah, kincelong logonya, Tuan. CC berapa ini? Terima kasih telah menonton! Oke, Logawa sudah masuk di jalur 1 stasiun. Stasiun Prabuwangi. Ditarik oleh lokomotif CC201 7805 di Bandung Yogyakarta atau nomor pendeknya CC2136. Dan setelah Logawa masuk, lanjut diberangkatkan kereta api Prabuwangi dari jalur 2. Prabuwangi relasi Surabaya-Gubung ke Tapang-Banyuwangi akan diberangkatkan dari stasiun Prabuwangi jam 7.53. Jamnya saya 1 menit lagi. Tetapi ini telat 1 menit atau 2 menitan. Dan lokomotif Prabuwangi kelihatannya kincelong juga ya. Saya zoom ini kelihatan bersih gitu loh. Putihnya bersih, pohengernya kelihatan bersih juga. Wah, CC berapa itu? Oke, sinyal keluar sudah ngangkat. BCL sudah ditutup. Persiapan berangkat kereta api Prabuwangi. Oke, sudah terdengar semboyan 35. Asisten atau masisnya sudah naik ke dalam lokomotif. Kereta api Prabuwangi berangkat dari stasiun Prabuwangi jam 7.55. Terlambat 2 menit. Wow, kenapa ini ya? Mulai awal tadi ada keterlambatan di kereta api Prabuwangi. Mari tempat berangkat dan reti. Selamat menikmati 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 Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih